Innalillahi wabarakatuh Meninggal dimana? Di Hongkong Di Hongkong Legal atau illegal? Orang kamu legal atau illegal? Resmi Oke Sebentar ya Saya hubungi Lampung dulu BP3 Lampung Hari Minggu ini Tentu Dari buku itu Jenasan sudah bisa diotopsi Besok kali buka Diotopsi Mungkin Mendingan karena kita belum tahu Masih diotopsi Sekarang hari Minggu gak bisa Sekarang Jenasanya masih di tempat Jenasan apa itu namanya di akal Kalau di akal namanya Oke sebentar ya Satu Satu Sebentar ya Saya telepon Nah untuk memastikan Kapan pemulangannya Apakah pemerintah sudah mengetahuinya Tak kasih nomernya BP3 Lampung ya Karena BP3 Lampung Sebentar ya Ya jadi kamu Langsung nanya-nanya Prosesnya seperti apa Seperti apa Seperti apa Satu Kamu sudah ngirimkan paspormu Apamu ke saya Ibu KTPnya sudah belum Bisa gak fotoin sekarang Sepotoin sekarang Ya boleh Ha Ini jasa ada ya Cuma ini jasa KTP Paspor apapun gak ada Gak ada DMP Karena Di sana Lu terus bagaimana pemerintah akan ngecek Kamu punya kakak Punya Kakak masih ada ibumu disitu namanya Sudah gak ada Lah terus Ibu Udah Bih gak ke sendiri Adanya jasa Kalau di tes juga pasporm Gak juga ada yang mati Pasporm yang lama yang mati ada Terus bagaimana bisa mengeceknya Bagaimana bisa mbak aku ngeceknya Gak tau ya Aku baru juga bingung Loh kok bisa gak punya data sama sekali Gimana Ya bukan dah lama Ada Pertahunan kali Komunikasi setiap hari Komunikasi setiap hari Tapi data gak ada Gak pernah tau Gak pernah tahu Tentang data Meninggalnya kapan Meninggalnya semalam Jangan habis Belum maghrib Jam lima Ada Videonya Fotonya ada Oke Sebelum Temennya yang Parinatonya di pengantinnya Terus video call Meninggalnya di rumah majikan Atau di rumah sakit Meninggalnya itu di Kontakkan temennya Kota yang mana gitu Loh Loh Kalau dia legal Kok ada di kontrakan bagaimana Lagi main Semalem Ya pokoknya Meninggalnya 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 Pohon jam 4 Jam 5 Atau udah gak ada Meninggalnya Meninggalnya Jam 11 Halo 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 Bapak Selamat pagi Ini Ini ada Maaf Menggaguh Ada kabar duka Dari Lampung Ibunya meninggal dunia Semalem Tapi Dia tidak Namanya Rifai Rifai ini Ibunya ada di Hong Kong Semalem meninggal di Kosan temennya Sudah Sudah 10 tahun Di Hong Kong Nah Masalah informasi lebih lanjut Nomor siapa yang bisa saya kasihkan ke Rifai Kalau nomor Bapak kan pasti Bapak sibuk sekali nih Nomor siapa yang bagian perlindungan Yang bisa saya kasihkan ke Rifai Dan Rifai ya Oke Saya kasih tahu Mas Namanya Nanti saya Wai Jadi tolong infokan juga ke Mas Bahwa Rifai akan menghubunginya Memberikan informasi tentang Meninggalnya ibunya Dan Seperti apa dan bagaimana prosesnya Mungkin bisa langsung berbicara dengan Mas Rifai langsung aja Karena dia di lampu Terima kasih ya Pak Terima kasih Pagi Oke Halo Mas Rifai Halo Jadi Nanti dari BP3MI Saya kasih nomor Karena mereka yang akan mengurusi kepulangan jenazah Saat posisi sudah pulang Indonesia Jadi mereka yang akan mengurus data-data ibumu Jadi kenapa saya tadi nanyain apakah kamu punya KTP atau apapun Jadi biar tahu Atau gini aja Kamu kan bisa minta paspornya ibumu ke temannya ibumu Atau KTP ibumu Jadi kamu telepon Terus habis itu Kalau kamu ingin tahu kejelasannya Jadi kamu juga melaporkan juga ke BP3MI Lampung Iya Jadi biar kamu tidak khawatir dan tidak takut Jadi langsung Langsung Berkomunikasi dengan BP3MI Jadi biar cepat gitu loh Tapi sabar juga ya Rifai Untuk pemulangan jenazah itu tidak bisa secepat kilat Walaupun dia resmi ya Karena banyak surat-surat yang harus diurus Berapa lama kira-kira Tergantung jika semuanya sudah selesai Karena dia legal ya Kalau dia legal mungkin seminggu dua minggu paling lambat tiga minggu Iya Karena dia legal Kalau dia ilegal ya mungkin membutuhkan waktu satu bulan sampai dua bulan Iya Jadi kamu sudah yakin kalau ibumu meninggal dunia ya? Sudah yakin? Sudah Saya sudah punya tepi ya semua Oke Terus minta paspornya semuanya ke mbaknya itu Jadi kamu sendiri kan bisa diserahkan ke BP3MI Terus nanti kan bisa diserahkan dibuatkan surat berfaknya ke kampung kamu juga Iya Ya sudah sudah minta Diminta semua surat-suratnya apa yang dibutuhkan ya Iya Terima kasih ya Rifai Terima kasih Oke ternyata Rifai telepon saya berkali-kali mbak Karena itu saya minta maaf karena ibu yang meninggalkan itu Tapi kalau saya curiganya kenapa ibunya meninggal di kos-kosan temen Kalau dia legal sebenarnya nggak perlu khawatir ya Kalau legal tidak perlu khawatir ya Nggak perlu juga disambungkan saya ya teman-teman Karena ini berita duka biarkan BP3MI yang menyelidikinya Biar kita sendiri tidak khawatir karena masalah kematian nanti orang Mengarang-ngarang lagi Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam